Kebahagiaan kini memang tengah dirasakan oleh artis cantik Sandra Dewi. Pasalnya bulan November mendatang, ia akan menikah dengan pujaan hatinya Harvey Moise. Untuk tampil mempesona dan membuat tamu undangan pangling dengan penampilannya, mendekati hari pernikahan yang kian dekat, Sandra Dewi mengaku kini ia mulai giat berolahraga hingga melakukan giat dan berpuasa mutih. Terima kasih. Terima kasih. Sebenarnya yang harus bersiapkan itu aku sama pasangan, karena siap fisik itu serius. Karena gini, aku tahu tamu-tamuku, bridesmaidku tercantik-cantik. Dan mereka lebih muda jauh, jadi aku juga pengen gini loh, aku setiap hari kan tampilnya misalnya pengennya rapi, cantik, apalagi pas hari H gitu loh. Jadi aku memang, dan aku gak suka yang perawatan gimana-gimana, mendingan aku olahraga sama ya mungkin dua minggu sebelum dietnya lebih ketat gitu. Atau minum air putih aja sama, oh, putih. Ya kata orang sih, kata asistenku, yang muslim katanya harus mutih kak gitu. Tuh, pas ya puasa mutih sebelum harga berkin, selam. Banyak-banyak itu minum air putih ya, biar benih. Meski memakai dua wedding organized untuk pernikahannya yang akan digelar di Jepang, namun Sandra mengaku tetap dipusingkan dengan seputar pernikahannya. Bahkan demi fokus untuk hari bahagianya bersama Harvey, Sandra mulai mengurangi segelintir pekerjaan di dunia hiburan tanah air. Kalau aku lagi gak silap yang sekarang, karena memang kan takutnya nanti mau nikah lagi payang sinetronya gimana. Soalnya tahun lalu pasangan lawanmen aku mau nikah, lagi stripping. Haaah, besok nikah masih syuting sama gue malamnya. Iya, semua PH udah kapan-kapan gitu, tanggung jawab banyak ya. Di usianya yang kini sudah melewati kepala tiga, dan sebagian besar temannya sudah memiliki anak, rupanya keinginan Sandra Dewi bukan hanya ingin segera menikah, melainkan ingin cepat memiliki anak. Bahkan wanita 33 tahun ini sudah sempat berkonsultasi dengan dokter kandungan menjelang hari pernikahannya. Saya lebih pengen punya anaknya daripada nikahannya. Udah usianya, semua dokter kandungan yang jago konsultasi. Tadi kan dokter kandungan yang bani. Sebelum preskontak, saya tanya dulu, gimana kiat-kiatnya? Iya dong, doakan ya, semoga cepat. Dua tahun, dua anak. Senyum dan renak kebahagiaan seolah terus terpancar di wajah Ivan Fadila. Pasca bercerai dengan Fena Melinda, nyatanya tak butuh waktu lama bagi Ivan untuk bisa segera move on dan kembali menemukan teman hidupnya. Pasalnya di bulan September mendatang, Ivan siap mempersunting pujaan hatinya itu di kota hujan Bogor. Lantas konsep pernikahan seperti apa yang akan diusung oleh ayah kandung dari aktor tampan Feral Bramasta ini? Ya, insya Allah bulan depan kalau nggak ada halangan, akan hajatan untuk melakukan pernikahan. September rencananya 25 hari Minggu. Kalau itu mungkin orang-orang tua lebih tahu ya bahwa katanya di bulan, bukan hitung-hitung, itu di Sentul, di Masjid Azikra. Nggak ada konsep sih, yang jelas cuma sakral, terus mengundang kerabat, saudara, rekan-rekan, ya untuk bisa menghadiri dan memberikan doa itu aja. Tanggal? Karena kesibukannya masing-masing, saya juga nggak buat panitia besar-besaran, yang penting acara ada tempatnya, ada... Jelas kalau di masjid kan nggak ada hiburannya gitu loh. Yang jelas sakral aja. Kalau usia pasti beda lah, pasti ada beda. Nggak mungkin, nggak mungkin, pasti ada beda. Tunggu kan kalau bagi saya perbedaan usia bukan jadi masalah. Yang penting lebih kepada pola pikir gitu loh, bahwa kesamaan misi. Meski terbilang cukup cepat memutuskan menikah kembali, namun keputusannya ini bukan tanpa pemikiran yang matang, terlebih ia sempat mengalami kegagalan dalam rumah tangga. Namun Ivan mengaku sangat yakin, untuk menikah dengan kekasih hatinya lantaran sosok yang akan menjadi istrinya kelak ini, mampu memberikan kenyamanan dan warna dalam kehidupannya. Sebenarnya untuk saya pribadi tidak ada rencana atau tidak ada target-target tertentu untuk memutuskan membina keluarga lagi gitu loh, dalam waktu tertentu. Tapi dengan berjalannya waktu, mengalir begitu saja, ternyata ada sosok yang saya anggap bisa membuat nyaman gitu loh. Bahkan mungkin di awal-awal saya kan agak tertutup gitu loh, untuk tidak membuka diri. Tapi dengan hadirnya dia ini, saya pikir ya hidup jadi lebih berwarna aja. Sudah memiliki dua anak buah pernikahannya dengan Vena? Tentu keputusannya untuk menikah juga melalui persetujuan dari Feral dan Atala. Bahkan Ivan sangat senang mengetahui kedua anaknya dapat mendukung keputusannya untuk kembali berumah tangga. Bahkan baik Feral dan Atala sudah cukup dekat dan kerap bertemu dengan calon ibu tirinya tersebut. Lantas apakah Ivan akan mengundang Vena dalam pernikahannya? Anak-anak Alhamdulillah sudah beberapa kali ketemu, bahkan pergi bareng, insya Allah Feral dan Atala sudah setuju. Diundang dong, semua yang kenal pasti diundang. Cuman mungkin gak besar-besaran, yang penting sakral langsung akarnya. Tampilnya misalnya tangannya rapi, cantik, apalagi pasal rehat gitu loh. Jadi aku memang, dan aku gak suka yang perawatan gimana-gimana, mendingan aku olahraga sama, ya mungkin dua minggu sebelum dietnya lebih ketat gitu. Atau minum air putih aja sama, oh, putih. Ya kata orang sih, kata asistenku, yang muslim katanya harus mutih kak gitu. Ya puasa mutih, sebelum hari berkini selama. Banyak-banyak itu minum air putih ya, biar benih. Meski memakai dua wedding organize untuk pernikahannya yang akan digelar di Jepang, namun Sandra mengaku tetap dipusingkan dengan seputar pernikahannya. Bahkan demi fokus untuk hari bahagianya bersama Harvey, Sandra mulai mengurangi segelintir pekerjaan di dunia hiburan tanah air. Kalau aku lagi gak stripping sekarang, karena memang kan takutnya nanti mau nikah lagi payah yang sinetronya gimana. Soalnya tahun lalu pasangan lawan main aku mau nikah lagi stripping. Besok nikah masih situ sama gue malamnya. Iya, semua PH udah kapan-kapan gitu, tanggung jawab banyak ya. Di usianya yang kini sudah melewati kepala tiga, dan sebagian besar temannya sudah memiliki anak, rupanya keinginan Sandra Dewi bukan hanya ingin segera menikah, melainkan ingin cepat memiliki anak. Bahkan wanita 33 tahun ini sudah sempat berkonsultasi dengan dokter kandungan menjelang hari pernikahannya. Saya lebih pengen punya anaknya daripada nikahannya. Udah usianya, semua dokter kandungan yang jago konsultasi. Tadi kan dokter kandungan yang tadi. Sebelum preskontanya tanya dulu, gimana kiat-kiatnya? Iya dong, doakannya semoga cepat. Udah dua tahun dua anak. Ikut bahagia nih Sandra Dewi, kita mendoakan semoga nanti acara seluruhannya, ini kan katanya akan digelar di dua negara juga ya. Jadi semoga lancar semuanya sampai hari tidak ada halangan. Dan juga keinginannya segera dari setelah menikah ini segera mendapatkan ngomongan juga bisa tercapai. Untuk Mas Ivan, selamat juga nih untuk sudah siap membuka lembaran baru kembali. Baiklah pemirsa, satu jam sudah saya menemani Anda di pagi hari ini. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak.